Halo semuanya, salam kini-kini, ketemu lagi dengan gue di channel Rebeka Natalia Oke, di video kali ini aku mau mengulas nih tentang popok diaper dari merk Meris Disini ada 3 varian ya, Meris yang premium, kemudian Meris skin protection, dan juga Meris good skin Sebenernya apa sih perbedaannya? Oke, kita langsung ulas aja lengkap disini Nah, dari bungkusnya dulu ya, dari Meris good skin, bungkusnya hijau, gini, ini yang pants ukuran S Disini isi 40 buah, 4-8 kilo untuk bayi kita Kemudian disini klaimnya 2 kali lebih pas, lebih lembut, tetap tering, bersikulasi udara dengan desain lucu Dan bisa menyerap sairan hingga 5 kali lipis menjaga kulit bayi tetap kering pas dipinggang Dan tidak meninggalkan buka seberat kulit bayi Kemudian kulit bebas bernafas dan nyaman dipakai Oke, disini persatuannya aku beli sekitar Rp1.600 Desainnya gini ya Nah, ini isinya gini, ada tulisan front depan, ini bagian belakangnya Lanjut Meris skin protection, ini terbaru menurutku ya, ini dari tahun 2021 baru kemarin Siapa tahunnya bulan September gitu, skin protection yang bedanya Ini harganya lebih tinggi ya, dari yang good skin, sekitar Rp2.300 satu fisisnya Ini isi 34 ukuran S, pipet selana itu untuk bayi 4-8 kilo Kemudian cleannya itu Juga sama tadi menyerap banyak dan cepat Kemudian desainnya lucu, beda kayak tadi Kemudian ada terowongan udara, katanya sudah mengunci, pipis, lembut, bersikulasi udara, kalit pinggang lembut dan elastis Yang beda itu nih Ada perlindungan kulit dengan teknologi hygiene protect Di mana ada mengandung ekstrak daun teh alami Sehingga menjadi lucu di dunia Mungkin kayak misalnya pembalut dewasa gitu kan Ada ekstrak daun siri, kayak gitu Nah disitu ada ekstrak daun teh alami Desainnya itu Nah 2 desain juga sih Setelah warnanya tostyle gini Ini bergian depan Ada tulisannya Kemudian di belakang Oke Nah sedangkan untuk varian S yang premium Ini Nah untuk yang premium sendiri Untuk ukuran S itu tidak ada tipe selana ya Adanya tipe perkat gitu Disini isinya 24 buah Untuk bayi berat 4-5 kilo Kemudian juga lapisan bersikulasi udara Dan ada bantaran popok lembut dan bersikulasi Sehingga tetap kering gitu Disini bergelombang Klaimnya Kemudian Ada Berlindung pinggang Meletak pas di badan sama layak Terus permukaan popok lembut Nah bedanya disini permukaannya bergelombang Dan ada alarm penanda pipisnya Untuk harganya sendiri Ini persatuan sekitar Ini paling mahal ya 3600 Popoknya Kemudian untuk desainnya sendiri Kalau gambarnya itu lebih minimalis Tuh Gambarnya tadi sama anji Ini Dia perekat ya Kalau mau yang premium celana itu adanya ukuran dari M Terus Kalau dari isinya sendiri Tapi coba kita lihat Berbandingannya dari Lebarnya dulu Lebarnya Bisa dilihat kalau dijajarin gini ya Untuk lebarnya sendiri Yang Maris Good Skin sama Skin Protection itu lebarnya itu sama Tingginya juga sama Cuman beda warna Kalau yang premium itu Dia itu lebih tamping lebih tinggi gitu ya Tapi kalau untuk bagi bayi yang gendut Menurut aku sih Dari pengalaman bayiku juga Ini aku sambil sharing lah ya Itu lebih enak itu Yang lebih lebar Karena dia kan gemuk Jadi badannya juga lebih lebar gitu ya Terus kalau Yang ini sih Bisa pas juga Pas di badan Tapi kadang itu Kesannya lebih seret gitu Walaupun ini tipe perangkat gitu ya Lebih bisa diadaptasi juga sih gitu Terus Untuk ketinggiannya Tapi Lebih tinggi Si premium ini Jadi kalau misalnya Puknya itu Lebih naik Misalnya Istilahnya itu cat-track lah ya Dia itu nggak sampai keluar dari popok ke atas gitu Terus ada penanda pipisnya Disini kuning ya Nanti kalau keisi cairan Nanti tandanya berubah jadi biru Depan belakang Kemudian untuk bahannya sendiri Kalau dari Luarnya ya Itu sama-sama lembut Ini yang skin protection Ini yang good skin Itu bahan dari luarnya sama Tapi sih kalau dibandingin premium Memang paling lembut Di pegangnya itu Seperti kain itu yang premium ya Nah Terus Kita lihat Dari Ketebelannya nih Kalau belum diisi tipis Ini Mungkin Selang sedikit doang Selisih sedikit doang Tapi paling tipis Emang yang Popok perkat Meris putih Kemudian yang kedua To skin protection Lebih tipis Daripada yang Skin protection Kalau dipegang Kemudian dari Untuk Ketahanan Bocornya sendiri Nah ini nih Kalau yang Tipe perkat ini Kan ada dua lapisan Gini nih Ini Sama yang Luar Yang luar ini Lebih tinggi Daripada bagian dalam Kalau yang Meris putih Kalau yang Meris skin protection Tadi yang ada ekstrak Dalamnya Itu bagian Antibocor Dalamnya itu Lebih tinggi Sedikit daripada Bagian luarnya Gitu Nah Meris putih Lebih tinggi Lebih tinggi Itu Lebih tinggi Dengan luar Dan bagian Karet yang Dalam ini Bisa Lebih tinggi Yang skin protection Kalau yang Aku lihat Aku amatin Untuk Karetnya sendiri terasa lebih lembut yang skin protection ini terasa lebih lembut walaupun ini lembut juga yang good skin tapi masih lebih lembut karena yang Mary Skin Protection nah kemudian kita baunya banyak lebih ada wanginya sedikit mungkin karena ada ekstra gaun tehnya itu ya selanjutnya kita balik kita lihat dalamnya yang good skin sama skin protection itu sama-sama polos ya tapi kalau dirasa lebih halus yang skin protection ini kalau dipegang daripada yang good skin ya karena ada harga ada barang lah ya semakin tinggi harganya kualitasnya lebih baik gitu nah sedangkan kalau yang meris putih yang premium itu ada gelombangnya oke kita coba gimana kalau saat sopek ya agak kencang utamanya tapi kalau setelah udah dibuka awalnya sisanya tuh mudah nah kalau yang good skin tuh lebih gampang di sopeknya sih tapi selisih sedikit aja gitu oke setelah ini kita coba lihat daya setatnya ini pertama melis good skin dengan melis skin protection kita buka disini oke disini pakai air teh dengan kadar yang sama kita silap langsung oke kita tunggu beberapa saat ya beberapa detik dan kita cek oke kering sama-sama ya keringnya skapnya sama panjang waktinya dan keringnya cepat oke sekarang kita langsung bandingin aja untuk ketebalannya sendiri kita cek masih gak ada perubahan ya untuk sekali kena pipis gitu kita bandingin ini untuk daya serapnya coba kita cek kalau 3 kali pipis dengan meris putih yang premium yang ini tadi sebelumnya udah aku kasih juga sekali cairan oke kita cek lagi kita mau coba sampai 3 kali kita tuang ini tuangan kedua ya kelihatan itu lebih cepat yang premium daya serap cairnya ketimbang yang skin protection kita coba sekali lagi ini dengan kadar yang sama ya oke ini ketiga kalinya ketiga nya oke kita tunggu berapa saat sampai agak kering oke kita langsung aja ya cek sini selapa lama nah nah disini tu masih ada agak lembab gitu loh kalau yang skin protection kalau yang meris putih premium memang udah lebih kering gitu ya oke setelah dilihat kita tutup dulu nih kalau yang premium itu alarm pipisnya berubah warna jadi biru yang tadi ini kuning terus kita lihat ketebalannya yang skin protection itu lebih gembung ya ini lebih merata gitu yang meris putih kalau terkena cairan jadi masih lebih tipis sedikit daripada yang meris skin protection ini lebih gembung nah aku mau share sedikit nih kalau pengalaman dari bayiku dia diantara pakai tiga itu nah kulitnya itu kan memang bayi itu tipis ya tapi entah kenapa itu aku lebih cocok dari ketiga itu skin protection yang jauh ini karena dia itu kalau misalnya pup kemudian ditinggal agak lama misalnya aku gak ngerti gitu ya kalau pas dibuka itu ternyata kulitnya itu masih aman aja dan si bayiku itu gak gampang rewel nah ini tuh aman banget menurutku dan juga aku pakai ini gak pernah bocor sedangkan kalau aku pakai yang tipe perekat itu mungkin karena kadang rekatnya itu gak pas ada yang bocor di belitian samping juga oke segitu aja review last sendiri aku perbandingan dari tiga varian merk meris semoga video ini bermanfaat jika suka video ini bisa klik like goodbye see you di video menarik lainnya hai ha sub indo by broth3rmax